Intro Nah siapa yang tau Rama ya siapa yang tau Rama Ya Rama itu apa? Baik? Apalagi? Sopan! Sopan! Apalagi? Sombong! Tidak sombong! Apalagi? Wah pokoknya banyak deh Nah jadi anak-anak gini Kita ngomongnya gantian ya Kalau kalian ngomong ibu dengerin Kalau bu guru ngomong kalian dengerin Setuju? Oke Ibu lagi dengerin kalian ngomong Nah jadi gini nak Sekolah kita ini Sudah diberi surat keputusan Sebagai sekolah ramah anak Artinya sekolah ini adalah sekolah yang nyaman Enak Anak-anak kalau datang ke sini itu aman Tidak ada gangguan Anak-anak kalau belajar bisa dengan tenang Anak-anak kalau belajar bisa menerima pelajaran dengan baik Anak-anak tidak terhalang mainnya Tidak terhalang belajarnya Tidak Kalau ke sekolah merasa tenang Apakah sekarang kalian ke sekolah merasa tenang? Tidak Kalian begitu enggak? Sama dong ya Iya kadang-kadang gini Kan ibu kan udah tua Eh udah tua belum sih? Ya udah tua kadang-kadang capek nih Udah empat hari kerja tuh capek Aduh hari Jumat pagi Aduh udah loyo Mau tiduran nih Eh dalam hati Aku pengen ke sekolah Capek-capek dikit enggak apa-apa Ntar juga sembuh ketemu anak-anak Kalian seperti itu enggak? Nah bener ya Aku kalau enggak sekolah Ntar enggak ketemu bu guru Ntar aku enggak ketemu dengan teman-teman gitu ya Nah itu namanya sekolah kita menjadi sekolah yang ramah Ramah anak, ramah bu guru juga Nah ya Jadi Masa ada yang dengerin enggak ya? Oh maaf sih alhamdulillah Jadi Semua warga sekolah Harus merasa nyaman di sekolah ini Warga sekolah itu siapa sih? Satu Kalian siswa-siswa Dua Bapak dan ibu guru Tiga Para karyawan Empat Orang tua murid Lima Itu petugas kantin Petugas masjid Dan semua petugas-petugas yang Membuat sekolah ini Menjadi bagus Ya Itu namanya warga ke Nah warga sekolahnya Harus nyaman di sekolah ini Tidak boleh ada yang merasa Tidak Nyaman Begitu Nah kalau tidak bagaimana? Wah dicabut sekolah kita Nanti dibikin S-T-R-A Apa ya? Wah sekolah tidak ramah anak Ih jangan sampai deh Ya kan? Gitu ya Nah anak-anak Lalu tadi ibu katakan Kalian juga harus ramah Bener gak? Nah kalian Harus menyesuaikan diri Kalau mau menjadi siswa Pondok Rangon Ndol Sa Kalau tidak mau Ya sekolah lain Banyak sih di luar sana Nah artinya Kalau kamu tidak mau Menjadi anak yang ramah Bukan disini tempatmu sayang Paham gak maksud ibu? Kalau kamu tidak mau Menjadi anak yang ramah Sesuai nama sekolah kita Maka kamu bukan disini tempatnya Kalian boleh pindah Ih serem deh bu guru Artinya apa? Kita harus berusaha Menjadi anak yang ramah Sesuai dengan nama sekolah kita Gitu ya anak-anak ya Nah kemudian apa? Yang tidak boleh Apa sih di sekolah ini? Kalau belajar Boleh gak kita? Boleh Kalau bermain Boleh gak kita? Boleh Kalau tidur di kelas Boleh gak kita? Gak boleh Ya Sebab kelas bukan tempat di Tidur Kalau kamu capek Pengen tidur Boleh gak sih di sekolah? Boleh Tapi tempatnya ada di UKS Kamu kalau merasa Aduh aku capek bu Aku Dengerin ya Kalian itu kegiatannya banyak banget Bu guru aja Sampai Gak Gak sanggup mengikuti Kegiatan kalian Dari pukul 6 Sampai pukul Setengah 6 Ya 17.30 Masih ada kegiatan di sekolah ini Capek Kalau kamu merasa capek Udah jam 1 Jam 13 Kalian abis makan Bu aku capek Aku pengen istirahat Bilang bu guru Silahkan beristirahat di KS Diberikan tempatnya Gitu ya Boleh Ayo istirahat dulu Di Selasar Masjid Istirahat boleh Jadikanlah sekolah ini Seperti rumahmu sendiri Tuh ya Lanjut Yang tidak boleh Apalagi ya Oh bagus Kata Bu Dirif Minta uang jajan Sama teman Boleh gak Gak boleh Sama siapa Minta uang jajan Iya Sama mamamu Sama papamu Ya Nah Awas ya Ibu tahu nih Yang cengar-cengir Yang senyum-senyum Yang tidak serius Ibu tahu nih Ada apa denganmu Ya Tidak boleh Minta uang dengan teman Apalagi yang tidak boleh Mengganggu teman Boleh gak Tapi kalau bercanda Boleh gak sih Kemarin Bu Guru Gini sama Kemal Mana Kemal ya Nih Kemal Kemal Come here Kemal Oh gak masuk Jangan-jangan Gara-gara Sama Bu Mardia Disayang-sayang Bu Mardia sayang Bu Mardia pegang Kepala gini Gemes gitu Bu Mardia goyang-goyang Gini kepalanya Nah Itu kan Bu Mardia sayang Dan bercanda Boleh Kamu boleh gak Bercanda dengan adik kelas Boleh Boleh Tapi jangan sampai Menyakiti Itu yang gak boleh Halo Hai Halo Halo Hai 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 Halo hai Ya Jadi tidak boleh Menyakiti Terus gini nih Anak-anak Kadang-kadang gini loh Kadang-kadang Begini ya Ibu kan jalan Tiba-tiba Ada anak Badannya besar Tangannya kecil Oh gak sih Anak badannya besar Nabrak Bu Mardia Terus Bu Mardia jatuh Jatuh Sakit Apakah anak itu Melakukan kekerasan Tidak Dia gak sengaja Bener gak Jadi kalau gak sengaja Bu Mardia jangan marah dong Kamu jahat sama aku Bukan Kita lagi jalan Sama-sama Lalu ketabrak Tapi ada yang sengaja Nabrak Tadi barusan Bu Guru lihat Mana ya Oh Dafa Dafa Gini Dafa Gitu Sengaja gitu Boleh gak Gak boleh Takutnya Takutnya Kalau sampai dia jatuh Dan berbahak Berbahaya Itu tidak boleh Oke Gak apa-apa Bercanda boleh Tapi hati-hati Jangan sampai temannya Terluka Nah berikutnya nih Masih asik gak Bu Mardia ngomong nih Ya oke Satu lagi gini nih Anak-anak Kalian Diantar ke sekolah Halo Sampai depan sana Mamanya tinggal Apakah mamamu itu tega Kalau sampai kamu Kenapa-napa di sekolah Tidak Tapi Ditinggal juga Sama bapaknya Sama ibunya Ditinggalkan sekolah Kenapa Karena Orang tuamu itu Percaya Sama Guru Ya Dia percaya Bahwa Melepaskan Anaknya Masuk ke SD Pondok Rangono 1 ini Anaknya aman Disini Bener gak Kalau dia merasa Gak aman Kamu gak bakal Ditinggal Dia tungguin Bener gak sih Nah jadi Kalau ada Apa-apa Denganmu Kamu Ngomong sama Bu Guru Ngomong sama Pak Guru Bapak dan Ibu Guru Disini Adalah Orang tuamu Ketika Orang tuamu Ada di rumah Bener gak Gitu Eh Bu Guru Ngomong apa tadi ya Nanti Ibu suruh Ke atas Menceritakan Kembali Ya Ibu suruh Ceritakan kembali Apa yang Bu Guru Ngomong Ibu ulang Ketika Kamu sudah Sampai Ke pintu Gerbang Sekolah Maka Bapak dan Ibu Guru Adalah orang Tuamu Kalau ada Apa-apa Denganmu Ceritakan Pada Bapak dan Ibu Guru Gak usah Takut Setuju gak Ya Jangan Begini Kamu Diganggu Teman Coba Fajril Fajril Kesini dulu Contoh Bu tolong Itu Ya Itu Fajril Nanti Bu Guru Panggil satu-satu Anak-anak yang tidak Memperhatikan Ya Siap Berdiri Lari 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 Dah Lihat lagi Lihat Bu Guru Masih asik kan Iya Jadi gini Kalau ada apa-apa Nah Lapor sama Bapak dan Ibu Guru Sesegera mungkin Misalnya gini Nih Fajril sama Bu Guru Gini Terus dia sakit Dia terluka Datang ke Pak Rizal Pak Sakit nih Sama Bu Mardia nih Lapornya sekarang Jangan tahun depan Ngerti gak Iya Bu saya dulu Bu Kaki saya diinjok Sama Bu Sisa Kapan Dulu Waktu saya kelas 1 Boleh gak Nah Jadi lapor Sesegera mungkin Supaya masalahnya Bisa diselesaikan Secepat Mung Oke Yang terakhir Anakku Kalian disini Adalah semua Bersaudara Kakak kelas 6 Angkat tangan Kakak kelas 6 Tuh itu kakakmu Coba lihat sayang Itu kakakmu Tuh kakak ter tua Sekarang kakak yang lebih muda Kakak kelas 5 Mana kakak Coba kakak kelas 5 Bilang halo Tuh itu semua kakakmu Kakak kelas 4 Mana kakak kelas 4 Bilang halo Tuh itu kakakmu Kakak kelas 3 Mana Oh iya Tidak ada Kakak kelas 2 Nah Sekarang adik-adik yang imut Kelas 1 Halo adik-adik imut Ya Semua harus saling disayang Semua harus saling menyayang Ibu tanya dulu nih Eh Bu guru ngomong aja Sayang-sayang Apakah guru-guru disini sayang Sama murid-muridnya Iya Sayang semua Pernahkah kalian Sama bu gurunya Dicepurin kolam Oh gak pernah Pernahkah kalian Sama bu gurunya Di Di apa ini ya Di cubit Oh gak pernah Disini gurunya Semua ramah Sesuai dengan nama sekolah kita Sekolah ramah anak Maka Halo Kalian harus mencontoh Ya Mencontoh para guru Yang ramah-ramah Dan baik-baik Kalau manggil kamu aja Gak pernah tuh Gak pernah dengan nama yang Apa misalnya Nama yang Nama yang aneh-aneh gitu Misalnya ya Hey Gendut Pernah gak ada yang manggil gitu Gak ada Hey Nih Bu Mardia nih Bu Mardia kan ceking nih Dipanggil bosis kah Hey ceking Gak pernah Manggilnya apa Ibuku sayang Manggil anak-anaknya Halo anakku sayang Gitu gak Iya Oke ya Jadi Eh Masih kedengeran gak nih Jadi Ibu minta Kalian semua Menerapkan sekolah kita Sekolah ramah anak Dan anak ramah Siap gak Oke Nah terakhir Oh terakhir lagi Satu lagi Nah Kita nih dulu Hai Terkenal dengan sekolah Yang anaknya itu Dimanapun ketemu guru Ketemu orang Ketemu tamu Bersalaman Gara-gara itu Mister COVID Kita berhenti salaman Bener gak Sekarang COVID Sudah menghilang Boleh sekarang Dimanapun Kamu ketemu Orang Bersalaman Jelas Salamannya Salaman yang baik Bu guru sudah pernah Mencobakan Tapi masih ada Anak yang Salamannya Tidak baik Salaman itu Tangan dengan tangan Hati dengan hati Ya Tangan dengan tangan Hati dengan hati Ya Halo Jadi besok Eh bukan besok dong Mulai saat ini Kita kembali lagi Kepada Kebiasaan kita yang lalu Kita akan bertemu Orang Bersalaman Kayak semut Tau semut gak Semut kalau ketemu Temennya gimana Salaman Kamu juga begitu Ya Siap Siap anak-anak Ya Apalagi ketemu Bapak ibu guru Ketemu tamu-tamu kita Kita bersalaman Ya Ibu Nanti tangannya kotor Cuci Kita punya tempat Cuci tangan yang banyak Dimanapun ada Oke Siap semua Ya Itu saja dari ibu Mardia Mohon maaf apabila ada kesalahan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton